Oke, kita lanjut kembali diskusi. Saya langsung ke Bang Habib. Bang, apa yang disampaikan Bang Doli, apa yang disampaikan Pak Erlangga, yang kita dengar kemarin lada-lada muncul pertama kali dari Partai Golkar. Kenapa tidak Gerindra terlebih dahulu, yang sebagai pengusung nih, Pak? Apakah juga Gerindra punya posisi atau memberikan posisi atau peran yang spesial juga buat Pak? Pak Jokowi nanti di pemerintah mendatang. Ya, kita kadang-kadang kan over analysis ya. Padahal mungkin kebetulan aja Pak Erlangga di wawancara menyampaikan hal itu. Bukan by design yang harus ngomong Pak Erlangga atau Partai Golkar. Tapi secara prinsip, Pak Jokowi telah sedang dan akan selalu mendapat tempat terbaik dari kami, dari Pak Prabowo. Apalagi kan memang beliau berdua itu kan besti, istilah saya. Pasti Pak Jokowi menjadi tempat pertama Pak Prabowo berkonsultasi, kemudian berbicara soal-soal penting. Menurut saya ya, apapun nanti posisinya. Karena apa? Karena kan apa yang terjadi saat ini adalah buah dari rekonsiliasi 2019 yang sangat epik tersebut. 2019 Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersepakat gabung, ya kan bekerja sama selama hampir 5 tahun. Lalu Pak Jokowi juga secara de facto mendukung Pak Prabowo menjadi, apa namanya, maju sebagai capres penerus beliau. Dan Pak Prabowo berkomitmen melanjutkan segala legasinya Pak Jokowi. Itulah kenapa salah satu faktor utama, apa namanya, pendukung Pak Prabowo besar sekali. Kan teman-teman secara ilmiah juga sudah, apa namanya, sudah research bahwa pendukung Pak Prabowo saat ini, ya kan ya. Juga banyak, banyak sekali migrasi dari pendukungnya Pak Jokowi. Artinya narasi besarnya adalah melanjutkan gagasan-gagasannya Pak Jokowi, kinerjanya Pak Jokowi, dan presiden-presiden sebelumnya tentu saja ke depan. Tapi terbuka kasih peluang Pak Jokowi untuk masuk struktur pemerintahan, menurut Bang Habib? Sebentar ya, Gita ya. Jadi, apa namanya, kalau kita melaksanakan suatu program, suatu tugas yang merupakan keberlanjutan dari program sebelumnya, tempat berkonsultasi yang paling pas di mana? Ke orang yang sebelumnya ada. Nah, apakah akan diformalisasi, dibikin ofisial statusnya? Misalnya, One Team Press atau apa, itu kita nggak tahu. Itu kan prerogatifnya Pak Prabowo, ya. Nanti pasti juga konsultasi dengan Mas Gibran. Tapi sudah di obrolan itu belum di dalam? Atau di internal? Pastinya sudah. Kalau posisi One Team Press? Bukan posisi. Menurut saya sih, pastinya sudah. Di level Pak Jokowi, Pak Prabowo, pastinya sudah. Nanti ke depan Pak Jokowi, kurang lebih begini bahasanya ya, tolong jangan tinggalkan kami lah. Kami perlu pendapat Pak Jokowi, saran-saran Pak Jokowi. Kurang lebih begitu. Oke, artinya memang sudah sepaham ya, jadi bahwa peran Pak Jokowi masih tetap akan ada di pemerintahan mendatang. Dalam bentuk apapun itu? Iya, dalam bentuk formalisasinya seperti apa, kita lihat nanti. Seperti apa juga kan ini nggak tergantung satu pihak. Misalnya Pak Prabowo menginginkan diformalisasi, tapi Pak Jokowi kurang berkenan. Udah lah, saya kasih nasihat sesekali aja. Misalnya begitu kan. Itu kan tergantung nanti lebih detailnya para petinggi, para bos itulah yang akan membicarakan. Oke, siap bos kalau bisa. Bang Noel, ini bagus atau tidak? Atau menurut Bang Noel mungkin punya pandangan sendiri? Karena gini, anak kan kita masih menunggu pengumuman KPU juga gitu. Pelantikan masih tanggal 20 Oktober nanti gitu. Nah, dengan adanya statement-statement, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga, terus kita ngobrol dengan tadi Bang Habib. Buat Bang Noel ini artinya apa sih? Gini, kita lihat kan pemerintahan selanjutnya ini kan Prabowo Gibral ini bicara keberlanjutan. Itu juga tentang keberlanjutan. Apalagi Pak Prabowo menyampaikan, dia akan menyempurnakan apa yang kurang dari pemerintahan Pak Jokowi yang dua tahun hilang ya, waktu pandemi COVID. Saya rasa Pak Prabowo ini orang yang punya komitmen terhadap keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian orang di luar sana mengorkestrasikan Pak Jokowi. Saya rasa hal yang logis, biar gimana pun. Apalagi model kayak Pak Prabowo, orang yang sangat menghormati, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kan tidak salah. Yang salah itu orang yang meresponnya dengan cara berpikir yang negatif ya. Ketakutan, selalu ketakutan-ketakutan terus. Emang ada, Pak? Ya ada, pasti ada dong. Gak mungkin tidak, kita lihat di luar sana kan kemarin ketika Pak Prabowo dinaikin pangkat kehormatan aja, udah banyak yang keserupan tuh. Oh, dikeorang gila, gak karuan. Jadi saya rasa, apapun yang dilakukan Jokowi, pasti ada yang nyinyir. Apa yang dilakukan Pak Prabowo juga banyak yang nyinyir ke depan. Tapi saya yakin, Pak Prabowo, Pak Jokowi, ini udah kebal ya dengan serangan-serangan, nyinyir-nyiran, cinisme, dan sebagainya. Karena saya yakin, Pak Prabowo nanti akan membuktikan dengan apa? Dengan kerja. Fokus kerja, kerja. Karena biar gimana pun kita tidak mau ke depan nanti, karena kita lihat kan janji-janji kampanye Pak Prabowo itu kan harus ditepati, tidak bisa tidak. Ini buat pembuktian Pak Prabowo. Pak Prabowo itu punya utang sejarah. Satu utangnya dia adalah apa? Mensejahterakan rakyat dan bangsa ini. Itu dia berani mengambil beban yang luar biasa. Nah inilah kesatria. Saya anggap kita menemukan pemimpin yang sangat kesatria lah. Ya Pak Prabowo. Oke, itu visi-visinya ya. Tapi begini, kita fokusnya soal bagaimana peran dari Pak Jokowi ini. Peran Pak Jokowi menurut Bang Noel ini, apakah kemudian yang disampaikan oleh Pak Erlangga, apakah memang ini akan menempatkan orang-orang atau proksi lah, istilahnya dalam politik ya, di dalam struktur kabinet nanti atau memang Pak Jokowi akan terlibat secara langsung di struktur pemerintahan? Gini kan kita gak bisa berandai-andai juga ya, tadi udah disampaikan Pak Erlangga, kemudian Bang Habib, bahwa kemungkinan itu selalu ada, tapi kan tidak mungkin dia menjadi menteri. Tidak mungkin juga jadi wapres. Yang mungkin itu misalnya meminta pendapat. Pak, kemarin kan Bapak berhasil. Coba dong, salah gak? Kalau wapres mungkin gak? Ya, apapun kemungkinan itu selalu ada. Jangan wapres. Yang gak mungkin itu pasti jadi menteri lah, itu aja kira-kira. Gak mungkin jadi jaksa agung, gak mungkin jadi menteri kehakiman, gitu loh. Yang pasti dia nanti, Pak Jokowi udah menyampaikan ya secara publik ya, dia akan menjadi rakyat biasa. Kemudian ketika ada Pak Prabowo meminta pandangan dan pendapatnya, gak masalah dong. Ketika itu dianggap terlibat dalam pemerintahan, ya pasti lah, gak mungkin tidak. Memang yang orang yang lagi panik-panik ini yang ketakutan dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi itu kan karakternya kan workaholic ya. Pekerja keras, susah kerja, kerja, kerja. Kemudian Pak Prabowo coba menempatkan Pak Jokowi pada tempat yang terhormat nanti, dalam konteks untuk memberi masukan kinerja, kinerja yang tepat. Ya gak salah dong. Oke, kita mau ke Mas Andika. Coba, positioning Jokowi nanti seperti apa? Mas Andika, kalau Mas Andika melihatnya. Tapi menarik ya, ini ketika dikeluarkan terlebih dahulu oleh, kalau kalau Bang Habib bilang kan overanalisis katanya kan, gitu. Ya itu sebenarnya sama aja, kalau itu semangatnya Partai Koalisi. Tapi gimana Mas Andika? Saya melihatnya gini Mas, peran Pak Jokowi ke depan, itu sangat ditentukan oleh status Pak Jokowi itu sendiri. Statusnya apakah menjadi politisi, tentu sekarang Pak Jokowi adalah kader PDIP. Ya tetapi tentu kita lihat realitanya, beliau bukan politisi PDIP. Atau Pak Jokowi akan menjadi warga negara biasa? Dia bukan kader, dia anggota. Anggota? Oh beda, kader dan anggota ya? Kalau kader itu orang inti dalam struktur partai. Kalau anggota kan siapapun, dia anggota setahu saya. Jadi, kalau nanti Pak Jokowi memilih menjadi warga negara biasa, tentu pengaruh politiknya tidak akan terlalu besar. Sekalipun itu ditempatkan di dalam jabatan formal, misalnya sebagai one team press, saya pikir pasca Pak Prabodi Lantik menjadi presiden, circle of power-nya tidak akan begitu mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di dalam. Beda halnya, kalau Pak Jokowi nanti berkeputusan menjadi seorang politisi. Entah itu di Partai Golkar, entah itu di PSI sebagai ketua umum, entah itu di Gerindra, itu akan berbeda rasanya. Akan berbeda pula pengaruh politiknya. Jadi menurut saya, kita akan lihat dulu nih, bagaimana status politik Pak Jokowi. Apakah sebagai politisi... politiknya Pak Jokowi seperti apa? Nanti ke depannya, setelah selesai pasang jabatannya. Pak Jokowi ini kan punya banyak sekali opsi ya, yang bisa dia pilih. Tentu dengan semua parpol koalisi pendukung Pak Prabowo, punya privilege, punya tempat khusus. Mungkin Bang Habib bisa memberikan tempat khusus bagi Pak Jokowi sebagai dewan, atau ketua dewan, penasihat dan sebagainya. Di Golkar pun juga sama. Nah, posisi itu akan mempengaruhi circle of power Pak Jokowi. Nah, akan menjadi tidak begitu berpengaruh peran Pak Jokowi, kalau hanya sekedar menjadi warga negara biasa, meskipun ditempatkan di dalam struktur pemerintahan. Tetapi, meskipun tidak ditempatkan di dalam struktur pemerintahan, namun Pak Jokowi berstatus sebagai seorang politisi, apalagi sebagai ketua umum parpol, itu interaksi politika akan jauh lebih besar. Dan bisa lebih mempengaruhi jalannya kabinet di bawah Pak Prabowo. Tapi, dalam kalkulasi politik begitu ya, ketika semangatnya Pak Prabowo kan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Artikan bagaimanapun, Pak Prabowo akan meminta masukan, meminta saran, dan lain sebagainya. Tapi, dari sisinya Pak Jokowi sendiri, ada Mas Gibran di situ. Di situ juga kan, mungkin Pak Jokowi juga punya kepentingan di situ Mas Handika. Terutama tadi, ketika dalam posisi politik gitu, punya pengaruh yang kuat itu. Nah, apakah opsi menjadi warga negara biasa ini menjadi opsi yang lebih besar gitu bagi Pak Presiden? Saya melihat jangka pendek, Pak Jokowi itu punya dua kebutuhan. Kebutuhan pertama adalah, agar husnul khotimah. Hak angket tidak bergulir dengan halus ya. Sekarang kan operasi angket ini sangat luar biasa, dari partai-partai pendukung 01 dan 03. Sehingga Pak Jokowi bagaimanapun, ingin memastikan, agar akhir pemerintahan ini bisa berlangsung happy ending. Husnul khotimah. Itu kebutuhan pertama Mas. Yang kedua adalah tentu proyek IKN. Dan ini satu hal yang saya lihat, sudah disepakati oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, serta pimpinan-pimpinan parpol koalisi. Agar mengawal agenda IKN ini tetap berjalan dengan koridor dan track yang sudah direncanakan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Jadi dua hal itu menurut saya dua agenda terbesar Pak Jokowi dalam jangka pendek yang ingin diselaraskan dengan pemerintahan di bawah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, kalau dua kebutuhan itu sebenarnya. Masih ada satu saat lagi. Oke, kalau ada dua kebutuhan itu, Mas Andika, yang kemudian akan jadi langkah politik Pak Jokowi itu apa? Lebih baik kemudian check-in saja ke partai politik dan juga mengambil peran di istilah keperintah atau seperti apa? Singkat. Kalau saya melihat bahwa untuk memastikan itu semua, Pak Jokowi harus menjadi seorang politisi, Mbak. Tidak, hanya bisa sekedar menjadi seorang warga negara biasa. Untuk memenuhi dua kebutuhan itu ya? Dan opsi yang banyak sekali ada di situ. Oke, Bang Habib nanti, Bang. Masih ada satu second lagi ya, Bang, ya? Oke, terus nanti kebanggaan. Oh iya, oke. Kami juga break dulu. Nanti kami kembali lagi. Dan nanya pas saya mau jawab itu. Tidak. Yah 만나. Nah rafxan. Oke kemudian atau